Hukum keluarga Vina menyebut Polda Jabar tak konsisten terkait status 2 DPO atas nama Andi dan Dani dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum keluarga Vina mengatakan Polda Jabar telah menyebut 2 DPO atas nama Andi dan Dani adalah fiktif. Namun dalam sidang pra-peradilan, Polda Jawa Barat kembali menyebut 2 DPO itu. Reza meminta agar penyidik Polda Jabar segera menangkap kedua DPO untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan pada keluarga korban. Karena dari 3 terduga DPO itu sudah jelas perannya masing-masing ini gimana, yang lain seperti apa. Karena kalau misalkan tiba-tiba dianggap fiktif, berarti kan semua amat putusan, semua putusan-putusan dari pengadilan, dari pihak polisian sendiri pun kan semua berarti kan harus berubah. Harus dicari yang 2 terduga DPO ini, karena dari pihak Polda Jabar sendiri, kuasa hukumnya itu kan menyebutkan lagi. Jadi sebetulnya, ini mana yang benar gitu. Jadi itu yang memang sampai sekarang itu kita pertanyakan kemana yang 2 terduga DPO yang dianggap fiktif. Sebenarnya sebelumnya, nama 2 DPO, Dhani dan Andi yang sudah dihapuskan dan dinyatakan fiktif oleh penyidik di kasus pembunuhan Vina, ternyata masih disebutkan perani oleh tim hukum Polda Jabar dalam jawaban atas gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan. Bahkan dalam jawaban gugatan, tim hukum menjabarkan peran Dhani dan Andi. Kemudian, di tempat tersebut korban Rizki Rudiana dikeroyok atau dipukuli kembali oleh saksi dan teman-teman saksi sampai tidak sarakan diri. Sedangkan korban perempuan juga dipukuli oleh tiga orang teman-teman saksi, yaitu saudara Andika, Pegi, dan Dhani. Nama 2 DPO, Dhani dan Andi yang sudah dihapuskan dan dinyatakan fiktif oleh penyidik di kasus pembunuhan Vina, ternyata masih disebutkan perani oleh tim hukum Polda Jabar dalam jawaban atas gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan. Lu bagaimana dapat dari pengungkapan ini bagi putusan Hakim Seni nanti? Kita akan membahasnya bersama mantan kabar es krim Komjen Purnawirawan Susno Duwaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Nitya, selamat malam para pemirsa sekalian. Pak Susno, di awal seingat sekali Anda pernah menyayangkan langkah Polda Jabar menghapus nama 2 DPO menyebutnya sebagai fiktif. Apa tanggapan Anda ketika 2 nama ini justru muncul lagi di sidang pra-peradilan? Nah inilah menunjukkan ketidak konsekuenan ya. Pertama fiktif, kalau fiktif berarti Pegi yang ditangkap sekarang juga fiktif gitu. Karena proses pembuatan DPO terbitnya, DPO 3 orang itu sama. Nah kalau fiktif semua, maka jangan-jangan terdakwa yang sudah dihukum itu fiktif. Kalau semua fiktif berarti perkara ini juga fiktif. Nah ini yang sangat disayangkan. Mengapa? Sedangkan yang dipakai untuk menangkap apa namanya Pegi yang sekarang masuk itu adalah putusan pengadilan salah satunya. Nah kok putusan pengadilan di sini dipakai kemudian untuk pihak itu dipiktifkan. Sekarang dalam pra-peradilan kok dihidupkan lagi gitu kok ada gitu. Nah ini membuat apa namanya hukum ini seolah-olah mainan. Padahal ini kan hukum ya. Untuk menghukum orang itu berdasarkan hukum, hukum acara dan hukum permilan hukum matril yang masih berlaku. Putusan pengadilan juga mempunyai kekuatan hukum. Sekarang sudah punya kekuatan hukum tetap. Tapi kok dengan gampangnya dihilangkan. Ini sangat disayangkan. Tapi Pak Susno ini seberapa wajar sih sebenarnya dilakukan ketika nama dihapus dari daftar DPO kemudian ada dalih bahwa kalau ada alat bukti baru nanti yang mengarah ke sana baru akan kembali dikejar dan kembali lagi muncul di pra-peradilan. Seberapa sering, seberapa lumrah ini terjadi? Tidak pernah ya. Tidak pernah terjadi? Karena DPO itu dibuat pertama orangnya harus ada benaran berdasarkan keterangan dari para saksi, keterangan dari tersangka lainnya. Kalau ini dilakukan bersama-sama setelah itu dicatat namanya identitasnya siapa, tanggal lahirnya berapa, aliasnya berapa, anaknya siapa, artinya bapaknya siapa, rumbu sidik jari yang bagaimana, pekerjaannya bagaimana, alamatnya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Langsung didatangi ke alamat. Dua kali didatangi diberi panggilan. Itu semua tidak diindahkan baru dibuat DPO. Nah sekarang kok ujuk-ujuk DPO itu enggak bisa. Nah jadi saya enggak tahu apakah itu muncul dari hakim apa, tapi enggak mungkin hakim munculkan. Pasti itu datangnya dari berita acara. Berita acara itu datangnya dari mana? Ternyata berita acara itu bersumber, kalau saya baca bukunya, saya udah baca berita acaranya. Bersumber dari Rudiana, nama-nama itu. Rudiana bersumber dari siapa? Bersumber dari AEP. Nah kok didengar? Anehnya AEP itu dan Rudiana tidak dihadirkan dalam sidang. Bukan dalam pengadilan. Oh iya, 2016 pertama ya? Iya, tidak lahir padahal dia bukan orang yang mau meninggal, bukan orang yang karena kedudukannya sangat penting sehingga enggak mungkin dihadirkan di sidang. Maka itu aneh ya, hakim bisa menerima berita acara saksi-saksi itu di bawah sumpah, agak aneh. Mestinya enggak boleh. Baca dulu UHAP itu, yang boleh tidak hadir di sidang itu siapa saja. Bukan orang seperti AEP, seperti Rudiana gitu. Kok enak benar gitu. Jadi kalau semuanya terasa begitu janggal, Pak Susno, menurut Anda apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa sampai publik tentu akan meragukan ya artinya ya prosedur penetapan DPO, prosedur kemudian pemanggilan pembuatan berita acara, keseluruhan kasus ini menjadi pertanyaan. Menurut Anda apa yang sebenarnya terjadi? Iya, semua alat bukti juga ya dalam peradilannya tidak didukung bukti saintifik. Yang ngomong bukan saya ya, saya kalau saya fakta ya. Sebagai mantan kabar iskrim, mantan pegidik 36 tahun, ya memang enggak ada yang namanya kajian saintifik itu nol, enggak ada. Tapi Kapolri ngomong kan dalam Pedato Dias Natalis PPK yang dibacakan oleh Wakapolri, baru saja berapa minggu yang lalu. Dia katakan, kasus Cirebon ini, kasus PINA ini dan ICI ini, tidak ada crime scientific investigation, bukti purinsik, enggak ada. Anehnya oleh jaksa diterima. Dan super aneh lagi oleh hakim tingkat pengadilan negeri, tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi kok diterima. Padahal ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Dan nyatanya dia hukum seumur hidup, tapi bukti scientific nggak ada. Ini jadi, apakah ini peradilan sesat atau tidak, saya tidak menuduh ya. Silahkan pabrik menilai. Tapi tentu ini menyebut tanyaan, kalau kita mencoba untuk melihat lima hari ke belakang, Anda memantau secara penuh, seberapa jauh ini akan berdampak kepada penetapan tersangka PEGI dan tidak hanya itu. Karena kan di sisi lain masih ada satu hal yang berjalan ya, Pak Susno ya, masih ada pengembalian berkas. Kalau memang hakim menetapkan PEGI betul, pesan dinyadakan sebagai tersangka, artinya kan bisa berlanjut saja begitu. Tapi kalau tidak, bagaimana ini? Polisi harus seperti apa? Harus rela berarti? Bahwa mereka lakukan serat tangkap? Ya, saya katakan ya, kalau ini misalnya peradilan dikabulkan, ya siapapun harus berbesar hati ya. Justru harus senang, berterima kasih misalnya di instasi saya itu ya, Polri itu saya. Kenapa berterima kasih? Alhamdulillah pekerjaan saya dikoreksi, ternyata ada kekurangan. Sehingga kami tidak terjerumus kepada hal-hal yang kami anggap benar ternyata salah. Jadi bersyukur. Walaupun fatal ya, Pak Susno ya? Iya, lebih fatal lagi kalau orang tidak bersalah dihukum. Itu lebih fatal lagi. Kalau ini kan alhamdulillah, saya tidak terjerumus kejurang, ada koreksi. Penggugat pun, seandainya gugatannya ditolak, alhamdulillah. Berarti apa yang saya pikirkan benar, ternyata salah. Nah, tapi dibalik itu jangan lupa ya hakimnya, yang menilai itu masyarakat luas Indonesia. Walaupun tidak duduk di ruang sidang, semua pada tahu kok. Apa yang diajukan oleh Polri, nah seperti di sidang kemarin. Polri kan hanya mengajukan apa itu? Ahli ya, ahli. Kemudian mengajukan juga beberapa barang bukti ya. Barang bukti berupa pisem, berupa surat, dan lain-lain. Sayang kita tidak mendengar, kok kenapa Polri tidak menghadirkan saksi gitu. Sehingga alat bukti saksi seperti tidak ada gitu. Jangan-jangan memang karena tidak pede, Pak Susno. Iya, karena saksi itu tidak boleh dibacakan ya. Saksi, apalagi di dalam sidang praperadilan ini, kalau menghadirkan saksi, saksi harus hadir di ruang sidang, kemudian disumpah. Nah, ahli pun hadir dan disumpah. Nah, saya tidak melihat saksi yang hadir dari pihak penyidik, kemudian langsung diminta keterangan di depan sidang, kemudian disumpah, dan para pegugat dan tergugat bisa bertanya. Kalau Anda melihat, maaf saya potong Pak Susno, kalau Anda melihat artinya sejauh ini, ini berdasarkan fakta saja ya, sepertinya akan memenangkan gugatan Pegi, dari pihak Pegi kah, atau justru malah masih ada peluang bagi Polda untuk membuktikan bahwa penetapan tersangka Pegi memang sesuai dengan prosedur hukum? Saya sangat berharap ya, Polda kuat ya, kuat berharap. Tapi, saya agak kecewa kok tidak menghadirkan saksi ya. Saksi berarti alat bukti saksi begini gitu, jadi tidak ada gitu. Yang ada alat bukti ahli ya. Alat bukti ahli, alat bukti berupa pisem, dan lain-lain ya. Sehingga kalau dilihat dari fakta yang ada sekarang, Anda cenderung untuk melihat bahwa? Ya, publik sudah bisa menilai gitu. Saya nggak bisa dului hakim ya. Semua saya kira sudah sama pendapatnya ya. Bahwa kira-kira gugatan ini akan diapakan gitu. Apalagi hakim, tim Eman ya, sudah mengatakan saya akan berikan keputusan yang terbaik, saya tidak memihak ke siapapun juga. Berarti dia memihak kepada kebenaran. Nah, mari kita lihat. Dia memihak kebenaran, siapa kebenaran? Kan sudah, publik sudah tahu bahwa yang benar itu adalah ini kok. Saya nggak mau nyebut aja. Saya kalau nyebut, mendahului putusan hakim gitu. Baik, baik Pak. Tapi juga tadi, kembali kepada kekawatan Anda di awal. Bahwa terlepas dari penetapan tersangka PEGI, sesuai dengan prosedur atau tidak, tentu yang tidak boleh dilupakan adalah pengungkapan kasus fina hingga tuntas. Apa yang harus dilakukan setelah pra-peradilan putusannya keluar sendiri nanti, Pak? Oke, kalau seandainya ya, makanya harus dilakukan tergantung putusan. Seandainya putusan daripada penggugat dikabulkan, maka kewajiban daripada penyidik mencari siapa pelakunya yang sebenarnya. Kita harus ungkap loh, jangan sebiarkan kedua nyawa melayang. Itu putra terbaik bangsa ya. Nah, seandainya juga masih berlanjut, ini akan berlanjut kepada PK. Kalau PK dikabulkan juga gugatannya, maka berarti tersangkanya belum ada satupun yang tertangkap gitu kan. Itu ya, andai-andai pertama. Andai-andai kedua, kalau ternyata gugatan tidak dikabulkan, dan maka kewajiban Polri untuk menuntaskan penyidikan Peggy untuk memenuhi kekurangan apa yang diminta oleh penuntun umum terhadap berkas yang dikembalikan. Yang dikembalikan apa kekurangannya? Sarat formil dan syarat material tidak lengkap. Nah, ini berat loh. Itu ngomongnya syarat formil, syarat material. Artinya, isi dari berkas itu belum nyambung. Kemudian, syarat materialnya, materi perkara itu belum terpenuhi sama sekali. Nah, terus formalnya apa? Masih banyak, misalnya kekurangan ini, kekurangan berkas ini, kekurangan ini, kekurangan berita acara konflontir, dan sebagainya. Itu formilnya. Tapi gawatnya ini kan formil dan material belum memenuhi syarat. Jadi, apapun nanti ujungan, apakah Polri tetap harus legowo dan tanggung jawab ya? Karena kasus pembunuhan final ini masih akan dinanti. Terima kasih Pak Susno, sudah gabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak Nitya. Selamat malam Pak Susno. Matan Kabar Esrim, Kom Jain Purnawirawan, Susno Duwaji.